Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 20 Raja Hizkia Sakit Ketika Raja Hizkia menderita sakit parah dan hampir mati, Nabi Yesaya Putra Amos mengunjungi dia. Nabi Yesaya berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, karena penyakitmu tidak akan sembuh lagi dan engkau akan mati. Raja Hizkia memalingkan mukanya menghadap tembok. Dan berdoa kepada Tuhan, Ya Tuhan, ingatlah betapa setianya aku mengikuti jalanmu. Aku selalu berusaha melakukan apa yang benar dalam pandanganmu. Lalu ia menangis dengan sangat sedih. Sebelum Nabi Yesaya meninggalkan halaman istana, Tuhan berfirman kepadanya, Kebalilah kepada Hizkia, pemimpin umatku, Dan katakanlah kepadanya, Bahwa beginilah firman Tuhan, Alah Daud, leluhurnya. Aku telah mendengar doamu, Serta melihat air matamu. Aku akan menyembuhkan engkau, Dan pada hari ketiga, Engkau akan bangkit dari tempat tidurmu, Dan pergi kebaid Allah. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, Dan akan menyelamatkan engkau, Serta kota ini dari cengkeraman Raja Asyur. Aku akan melindungi kota ini, Demi namaku, Dan demi Daud hambaku. Lalu Nabi Yesaya menyuruh orang, Memasak beberapa buah arah, Dan melumatkannya menjadi tapal. Ia mengoleskan tapal itu, Pada bisul Raja Hizkia. Maka Raja pun sembuhlah. Sementara itu, Raja Hizkia telah berkata kepada Nabi Yesaya, Berikanlah tanda kepadaku, Bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, Dan bahwa aku, Akan dapat pergi kebaid Allah, Pada hari ketiga. Nabi Yesaya menjawab, Baiklah, Tuhan akan memberikan tanda itu, Kepada baginda. Pilihlah, Apakah baginda ingin agar bayang-bayang, Pada alat penunjuk matahari, Maju sepuluh tapak, Atau mundur sepuluh tapak. Raja Hizkia berkata, Karena bayang-bayang itu selalu maju, Maka, Aku minta, Agar bayang-bayang itu, Mundur saja sepuluh tapak. Nabi Yesaya memohon kepada Tuhan, Untuk mengabulkan hal itu. Tuhan membuat bayang-bayang itu, Mundur sepuluh tapak, Pada alat penunjuk matahari, Buatan Ahas. Raja Hizkia memperlihatkan kekayaannya. Pada masa itu, Merodah Baladan, Putra Raja Baladan dari Babel, Mengirim beberapa orang utusan, Untuk menyampaikan salam kepada Raja Hizkia, Dengan membawa hadiah, Karena ia mendengar, Bahwa Raja Hizkia sakit. Raja Hizkia menyambut mereka, Dengan ramah, Dan memperlihatkan kepada mereka, Seluruh kekayaannya. Perak, Emas, Rempah-rempah, Minyak wangi yang mahal-mahal, Segala persenjataannya, Dan seluruh perbendaraannya. Lalu datanglah, Nabi Yesaya menghadap Raja Hizkia, Dan bertanya kepadanya, Apakah yang dikatakan orang-orang itu? Dari manakah asal mereka? Raja Hizkia menjawab, Dari negeri jauh, Dari Babel. Nabi Yesaya bertanya lagi, Apakah yang dilihat mereka, Di dalam istana Baginda? Raja Hizkia menjawab, Semua yang ada di dalam istanaku, Aku telah memperlihatkan kepada mereka, Seluruh harta bendaku. Lalu berkatalah, Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia, Beginilah firman Tuhan, Waktunya akan tiba kelak, Bahwa segala benda yang ada di dalam istana ini, Akan diangkut ke Babel. Semua harta pusaka nenek moyangmu, Akan dibawa. Tidak ada satupun, Yang akan tertinggal. Demikianlah firman Tuhan. Beberapa dari keturunanmu sendiri, Akan dibawa dan dijadikan sidah-sidah, Yang akan melayani di istana Raja Babel. Raja Hizkia menjawab, Bila demikian firman Tuhan, Biarlah terjadi. Tetapi di dalam hatinya, Ia berkata, Asal saja selama sisa hidupku, Ada damai sejahtera. Selanjutnya, Riwayat hidup Raja Hizkia, Dan apa yang telah dilakukannya, Kemenangan-kemenangannya, Juga pembuatan kolam, Serta saluran air, Dan bagaimana air itu, Dapat dialirkan ke dalam kota, Dicatat, Dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Setelah ia meninggal, Manashe, putranya, Menjadi raja baru, Menggantikan dia.